Assalamualaikum sahabat, salam sejahtera buat kita semua ya Kembali lagi ke channel gua, Iksol Channel Hari ini masih suasana lebaran nih, Alhamdulillah Gua diundang sama sahabat gua Sudah lama banget sih kita pengen ketemu Tapi karena sibukan kita masing-masing Jadi janji terus, janji terus Gak pernah bisa ketemu Mundur-mundur, karena Kiran gua lagi libur Dianya lagi syuting Kiran gua syuting, dianya libur Akhirnya gua paksain Pas gua break syuting Gua kabarin dia Alhamdulillah dia juga lagi libur Gua buka dulu Ketutupkan suaranya ini Tapi kita kan harus menaati protokol pemerintah Protokol kesehatan dari pemerintah Karena pandemi kan masih dimana-mana Kalau gua di mobil kan sendirian nih Gua buka gak apa-apa Tapi kalau ada pak polisi nanti gua pake lagi Ya, pokoknya ikutin terus video gua Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Ya, inilah jalan alternatif Oh, udah, 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 kosong Cush Tapi kalau turun gua harus pake masker kan Mau bertanggung ke tempat orang Kalau gak pake masker ngeri Siapa dia? Penasaran? Oke? Udah, udah pake dulu Gak enak kan? Kayaknya sih sudah deket doang Gua berhenti sebentar Memasukkan alamatnya Sebelah kanan katanya Nanti kanan di mana? Nanti kanan di mana? Coba Wow, 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 wow Ini nih kayaknya Nomor berapa sih? Salah Tidak dulu gua telfon dia Bro, nomor berapa ya? Buntu ya? Hah? G2 nomor sepuluh Gua udah masuk G2 nomor tujuh pojok Kalau G2 nomor tujuh Mundur lagi ya? Halo? G2 nomor tujuh Itu malanya Belop kiri ya? Biante Salah gang kali gua Salah gang berarti Buntu ya? Mundur lagi Arah majid itu berarti Gua mundur arah ke Ini mundur Belop kanan ke kiri Dari pintu pos Kanan Lo jalan apa sih? Gua ngikutin di itu Argo puro Ini Argo puro G2 nomor tujuh Berarti gangnya Masih-masih kesana lagi ya? Satunya lagi ya? Nih Akhirnya gua sampai Ke rumahnya Aris Konya Wah Gila Lagi singgup dia ternyata Silukan dia ngapain Lihat aja ya Lihat aja ya Gak boleh berisik Kasih ya Kasih ya Gak seks-suka Gak seks-suka Gak seks. Gak seks. kamu Oh Oh Mamput Terlalu emosinya Terlalu emosinya Terlalu emosinya Tidak 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 Yang Tidak Tidak Hantuan Hantuan Tidak Tidak Terlalu Tidak Tidak ternyata dapur atar di sini ya keren-keren loh situ ngapain lo ini in nih sahabat gua nih berapa tahun akhirnya kita ketemu ya berapa tahun kita kenal 20 tahun tapi terakhir ketemu tuh pas gua syutingin kita syuting ini ya misteri ya misteri gunung lapi gue ngobrol mau silatron udah berapa kali nggak dateng-dateng nggak bisa-bisa lo juga sih tapi keren ternyata temen gue ini kreatif banget ada wisahanya di rumah nih tadi juga sempet lihat ternyata wapak ini keren lagi ngajar hebat bro lu gelap bro sini bro nah ini keren banget nih talentanya banyak banget nih tadi gue dateng ternyata udah lagi ngajar ngajar acting terus juga dirumahnya tuh dapur atar jadi buat temen-temen yang penasaran sama dapur atar mesti datang mampir-mampir kesini terponnya menunya apa katanya dia mau service gua nih sambil ternyata dia sendiri lu sendiri masa masa ya gila keren asal-asal asal-asalan tapi ternyata akhirnya mudah-mudahan cacau enggak lu tuh emang belajar masak dulu tetep belajar semua tuh belajar dulu waktu gua acting kan juga awalnya gua nggak bisa apa-apa akhirnya gua belajar terus kemudian ada kesempatan untuk di dapur ya gua belajar kalau nyantar kita lihat ya dia masaknya kita ngobrol lah ambil-mobrol panjang lebar tadi sudah lihat dalp depannya sekarang ngubek-ngubek belakang katanya dia jago masak gua gue pengen duktiin beneran lo mau masak eh apa nih ya beneran lo mau masak paling lo jualan enggak tahu ada orang masaknya dari XL lo mau masak apa emang hari ini kita masak apa ya buat Om Freddy kita cuma masak bakso panggang masu-masu oke gue sering lihat di iglo ya gua pengen lihat beneran jangan-jangan ada tuyul di belakang dia masakin berjalan gini hahaha hebat loh nah ini tuh bukan asli lu pas bro ntar bikin konten lu masak-masak keren lu sebenernya lu siap lu bikin gua aja bikin konten acal-acalan gini hahaha ceritanya tuh nekat emang ada kursus asal gua berapa kali nanya ke lu emang lu kok bisa masak tuh gimana kalau orang nekat kan enggak kalau enggak ada tes enggak bisa bro apa ya mungkin dari kecil tuh kebetulan kan dari kampungnya kampung di klaten yuki gitu kan gua besar sama nenek makan cek terus enggak hahaha jadi di antara 37 nya nenek itu gua yang paling sering di dapur nanti nenek entah mau ngapain 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 pasal-pasal macam nah kalau ke pasar juga suka ikut jalannya nggak mau gue sendiri yang mau jalan kayak gitu nah dari situ mungkin maluri ya malurnya emang dari dari awal tuh sudah enggak oke emang bener tekniknya gitu hahaha 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 itu bakso ini ini bakso kondro panggang ya ini bakso kondro ya kondro dibalut sama bakso terus panggang lu bikin sendiri atau bikin sendiri? beneran aku tanya lagi hahaha hahaha ntar enggak taunya sudah beli tinggal campur-campur ntar gue rasain deh kalau memang enak bro ntar gua ini apa promosiin ini saya mau promosiin jadi itu jadi dari 6 tahun yang lalu lah 6 tahun yang lalu kita udah mulai gitu gue nggak skip biar orang tahu kalau lu bener-bener bisa masak biasanya kan orang tau-tau dihidangin di depan kan ya ini oke pas boleh lihat terus lu sama bimio jawaban siapa masaknya? jangan salah bagi orang-orang yang emang lagi kondisi keuang nya lagi susah ini sangat penolong bang keren nih tampilannya taruhin apa itu Oh ini juga ya ini apanya ini platingnya ini sausnya mau pakai ala-ala Thailand atau original Jawa jawir aja kurang jawir ya masa orang Jawa jauh aja deh Thailand repot sama aja sih bedanya cuman pakai saus Bangkok aja sih Oh dia agak basah aja kalau yang kan enggak terlalu suka pedes kan pakai yang ala-ala Thailand Jawa aja kombinasi yang dari Thailand Jawa ini sausnya lagi mau bikin sausnya ya bawang bombay tadi ya ya bawang bombay itu apa itu tapi ama paprika paprika ya enggak paprika aja semuanya tempatnya asam Oh deh sorry-sori-sori paprika-paprika-paprika itu kan bagus ya ya untuk cancer juga untuk obat apa banyak manfaatnya lalu disini dulu sekali tadi apa tuh ntar nanas ya anaknya terakhir nanas terakhir jadinya kayak gini tadi yang terakhir ya masukinnya nanasnya tapi itu porsi bukan satu orang itu berarti kayaknya lu juga makan bro ya kita berdua nanti saya teman gue istimewir sini enak ini porsi seperti ini pas jadi mengegas selera nanasnya seger paprikanya juga seger di depan kita coba ah nah nih udah kapan-kapan udah udah jadi bakso pongo panggang saus nanas asam manis spesial buat Ferry Iksa aku coba ya kalau kok dapur at-dapur Atta biar temen-temen ntar dimanapun jadinya dengan kalian pernah ada maam peer kali ini nih dapur Atta aku coba ya disini ya Akhirnya tadi udah masak ya, sekarang saatnya gue mencoba ya, tapi kalau mencoba nggak mungkin kalau gue buka masker kan, tapi ini edukasi ya, gue tamu di rumah lo kan, tapi gue udah swipe, aman insya Allah, jadi boleh gue buka ya, kalau makan kita harus buka, nih tadi gue udah liat prosesnya, udah viral nih di temen-temen dan gue nanya di Instagram, Haris, buka tempat makan, jadi hari ini kita cobain menu apa aja, ini yang simple aja ya, ini tau bakso, tau bakso, pakai spesial sambal petis, kalau yang pakai cengk atau cabai, ke selera, terus kita, ini termasuk andalan tempat lo juga ya, ini justru yang pertama kali kita naikkan memang tau bakso dan memang hits ya, tau bakso, kita kasih liat, karena gue pakainya nggak ini, cuma satu tuh kameranya, terus kita deketin, tau bakso, sambal petis, jadi petisnya ini bukan petis Surabaya, jadi tidak ada rebonnya, jadi nggak ngerasa-rasa ini ya, ini petis ala-ala kita, ala-ala Jawa, kita orang Jawa, jadi kita coba bikin sesuatu yang berbeda, yang mudah-mudahan diterima di lidah, tapi maksudnya ini petis ala lo, ya ala gue, berarti nggak kayak petis-petis biasanya, jadi ini petis kita racik sendiri, gue coba langsung aja deh ya, ini nggak petis-petis dulu, ini dulu, gue coba sedikit maksudnya, gue minum dulu, semuanya, makanya gue kalau nyoba harus sama yang bikin, biar kalau ada ininya kan tau kan, ini tuh petis ala aris, tapi gue buat dagingnya istimewir, mantep banget loh, tuh petis, cobain dulu, ecikibir nggak? kalau enak, bilang enak, kalau nggak, nggak usah bilang, nggak apa-apa, kita menerima kritik, saran, apapun kita terima, ya kan, demi untuk memakainya, ini kalau ini kan kalau gue lihat, tau-tau yang biasa gue makan ya, tapi tau ini kita ada, sekarang ada variannya, jadi ada yang harga 35, nah itu gue bilang, ya, ada yang harga 35, 65, 80, 100, sampai 150 ribu, itu pengaruh di harga dan rasa, ya, ini harga yang 80, ini yang midos, beda, dagingnya, dagingnya berbeda, tapi ini udah enak, udah bagus, ya, standar-standar dijual memang di harga 80, 60, udah oke, kalau yang memang mau cobain, dan biasanya kita beli, gue, gue beli ya, istri gue beli itu, rasa apa, acinya itu cuma banyakan acinya, iya, banyakan acinya, dan tahunya, beda, kayak nggak fresh, iya, ini fresh kan, ini sendiri maksudnya, iya, terus apa, kriut, iya, kalau panas oke kan, kalau aku suka kirim kan dingin tuh, kurang ya, maksudnya enak, tapi kurang, kalau dalam kondisi hangat, rasanya beda, enak, 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 enak. Pak Aris, dapur atar. Dapur atar. Siap. Yang satunya apa nih? Ini spesial buat Bang Ferry, ini namanya bakso konro panggang saus nanas asam manis, kenapa kasih nama konro? Panjang banget sih, bakso konro. Nah, kenapa pakai konro? Ini pakai iga. Konro, kalau orang Sumatera atau Sulawesi itu konro. Tadinya kan di bakso kuah, itu kan udah bakso pentol, bakso pentung, bakso pentung ya. Kalau tak bikin bakso pentung panggang kurang menarik, artinya biar agak berbeda, konro. Ya, konro tuh sebenarnya bakso iga sih, bakso iga. Woi, biasanya kan iga-iga doang dulu. Iga, ya kan. Iya, kita balut sama bakso. Ya kan, nanti ada adik-adiknya juga, ada yang kecil-kecil bakso uratnya. Ada adik-adiknya? Iya, ada adik-adiknya, ada anak-anakannya. Kok liatin dulu? Pangga. Kasih lihat dulu. Ini ada kakaknya. Ada adik-adiknya. Ini ada kakaknya, ada adik-adiknya. Ini kayaknya Pak Eni, gue pikir tadi mau bikin konten apa? Silaturahmi aja di mukbang. Mukbang aja, iya. Silaturahmi sambil makan. Sambil menikmati, ya masih suasana lebaran. Saling bermanfaat, kita saling berbagi rezeki shop. Sudah bisa di coba? Cobain. Ini kayaknya lo lebih iniman dulu. Kenapa? Ya kakaknya pelang-adiknya. Enggak apa-apa, silahkan. Mau cobain. Sama? Kalau jenis dagingnya sama, bahasanya sama. Kalau ini kan ada sensasi daging kontrolnya. Mungkin tadi mau cobain dagingnya atau apa? Nih, gue coba itu biasanya ini dulu. Atau nanasnya dulu. Atau cabainya itu. Awas. Aku suka bawang. Suka? Oke. Coba locausnya kayak apa? Boleh dites. Lidahnya lidah mahal soalnya. Ini lidah bangsawan soalnya. Ini lidah bangsawan. Boleh dari tukang boong. Siapa? Siapa yang gak tau kan di industriar kan? Aduh. Tukang boong. Aduh. Cobain aja. Boleh. Tangan kanan lo nyentuhin. Tangan kanan. Tangan kanan. Hmm. Kalau gak enak boleh komen. Kalau enak juga komen boleh. Harus komen. Ini makanya. Harga kayaknya gini. Kualitas mempengaruhi harga. Ini kayaknya gak main-main kayak ini. Lu ada yang grade-nya ya? Ada yang under, middle, sama high. Under, middle, high. Itu tahu. Kalau ini. Kenapa kita bikin varian. Varian. Agar supaya teman-teman masyarakat semua bisa menikmati. Ya kan. Dan biasanya kalau tahu-tahu yang harganya di atas 80 itu untuk bingkisan pak. Kita sengaja bikin untuk bingkisan. Misalkan untuk orang tua kita, keluarga kita, kolega kita, relationship kita. Ini juga rasa apanya. Sesuatu yang jarang di dapet di umum. Baksonya. Terasa. Baking banget. Baking banget. Beda kan. Ngomongnya jawa banget. Hahaha. Mesti belek tengahnya. Yuk makan bareng guys. Ayo kita bantuin. Oh ini caranya ini. Black aja. Black tengahnya. Biar tahu. Ini dagingnya tuh. Oh dia tuh gini nih. Ini sahabat. Channel gue tuh sahabat. Jadi Aris tuh gini. Makanya disebut apa nih. Bakso kondro. Ya kondro kan ini kondro. Berpikir tadi itu apa nih. Cuma bakso udah dihancurin juga dagingnya. Ternyata di sini ada dagingnya. Dagingnya sendiri nih dagingnya. Cobain rasanya di dalamnya tuh kadangnya suka anjek kan. Dibalut sama bakso. Ya. Coba ini. Gue coba. Ini jadi yang satu. Karena yang ngasak aja enak kan. Harus pakai enak. Harus pakai enak. Harus pakai enak. Harus pakai enak. Kalau mau bedain antara dagingnya sama ini ya. Boleh cobain. Karena kan suka daging kondro nya. Sendiri-sendiri. Suka di dalamnya tuh nggak ada rasanya. Gue coba sama istri gue gini jujur aja. Di rumah seburnya boleh jarang makan daging. Ya. Karena gue nggak suka ini apa. Kalau coba selilitan. Kalau ini dicoba. Dan kalau mau bikin daging. Kalau ini dicoba. Ini insya Allah. Nggak. Harus. Lembut. Seenak-enaknya nggak lembut. Gue nggak suka. Harus lembut. Ini tadi gue coba. Pakai sausnya. Terus kasih sausnya. Terus kasih nanasnya. Nah ini sudah coba. Cuma. Kasih nanas. Kondro nya aja. Atau mau cobain dagingnya dulu biar tau rasanya. Nah ini udah gue potong aja. Udah bisa. Ini. Ini. Kasih sambelnya. Lu lu bikin sendiri. Bikin sendiri. Gue nanya terus. Boleh cek. Gue kayak nggak percaya gue. Buat temen-temen yang pelataran boleh datang ke depan pelatar. Tapi janjian dulu ya. Telepon dulu. Takutnya kita lagi ada kerjaan dulu lah. Tadi gue liat dia masak sendiri. Iya kan. Berarti teruji rasanya oke. Oke. Tangan kanan. Hehehe. Kan bukan boleh. Ini. Mantep. Dagingnya beda pak. Ini. Jaminan. Tanpa. Coba tanpa nanas. Tanpa nanas. Biar ada rasanya. Biar bisa bedain benar-benar. Dagingnya terasa bumbunya apa enggak. Empuk apa enggak. Kaleng-kaleng. Nah. Mantep. Mantap. Enak pun ini. Hehehe. Enggak sia-sia kan ada kesini. Insya Allah ya. Gue tuh orang jarang jajan. Gue jajan itu cuma ini-ini istri sama anak gue. Karena mereka hobi jalan, kuliner. Kalau lo makanan tuh di rumah aja. Dan ini. Ya. Gue anggap bukan jajan di luar ya. Karena gue silatur Romi di rumah lo. Enak lo. Karena gue tau cara masaknya. Gue orangnya agak terlalu ribet juga. Masaknya gimana. Kebersihannya seperti apa. Kualitas produknya seperti apa. Dan gue tadi sampe. Lihat Aris masak. Oke. Percaya gue. Percaya masaknya dan bersihnya. Dan halal bro. Ini dagingnya. Insya Allah. Di dadap pengawet. Terus kemudian kita enggak pakai campur-campur yang lain-lain. Udah baru bahas masakan. Kita bahas ini deh. Sambil ngobrol enggak pasti makan. Nyantai. Kok bisa-bisanya sih. Lu punya ide. Dan sebelumnya kan lu cuma aktor ya. Gue taunya cuma acting lu bro. Acting. Gue gak nyangka kalau lu bakal bisa. Masak. Tak. rigorous. Turut suya. Perut.